Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Musyawarah Nasional ke-11 Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar, Bahlil terpilih secara aklamasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia resmi menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu Siang. Setelah disetujui seluruh peserta munas, Bahlil menerima secara simbolis bendera Partai Golkar dari pimpinan sidang. Bahlil sebelumnya telah lolos verifikasi dan disakan menjadi calon Ketua Umum Tunggal. Dalam munas, Bahlil memamparkan sejumlah visi-misi termasuk dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabu Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Laha Dahlia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Setuju! 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 Yang sudah bagus, pemilik tidak berubah karena sebabnya kedataran ini berubah. Yang sudah bagus, bisa entschieden, berubah. Yang belum bagus akan di Atal jawab untuk dibuat bagus. Partai Golkar ini partai jelas, jadi tidak mungkin yang sudah dibukuskan yang sudah bagus, kita ubah. Tapi kalau yang belum bagus, kita harus melakukan perbaikan secukurnya, perbaikan terbatas. Yang kedua menyambut dengan target 2009 Setiap partai politik di bangsa ini Berkeinginan untuk menjadi yang terbaik Setiap partai politik Apalagi Golkar Dan sekarang Golkar sudah menjadi posisi kedua Dan ke depan kita harus Mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi Dari yang sekarang Wallahualam disawab siapa menjadi kebenaran Tapi kita ingin untuk menjadi yang terbaik Kita ingin untuk kursi kita lebih banyak Dan di Pilkada ini Kita juga ingin menjadi yang terbaik Dari sekian partai politik yang ada Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar di JCC Jakarta Kami sudah terhubung dengan rekan Jurnalis Jen Cahyani disana Halo selamat sore Jen bagaimana suasana menjelang pelantikan Ketua membaru Partai Golkar Baik selamat sore Kevin Dan juga pemirsa Untuk suasana sore ini Di JCC Jakarta Convention Center Jakarta Saat ini masih di waktu istirahat ya Sebelum nanti pada pukul 7 malam Akan ada penutupan Rakernas Maksud kami Rapi Menas dan Munas Partai Golkar ke-9 Kalau untuk pelantikan atau penetapan Ketua umum baru Partai Golkar Yang terpilih Yakni Bahlil Lahadalia Tadi sudah Ada Penetapannya ya Ditandai dengan Dikibarkannya Bendera Partai Golkar Dan Kalau kami kutip tadi Bahlil yang Sempat mengatakan Bahwa Dirinya menargetkan Nantinya Partai Golkar Agar bisa lebih unggul Dan menjadi Partai terbaik Di antara Partai-partai lainnya Dan Bahlil Lahadalia ini Terpilih menjadi Ketua umum baru Partai Golkar Untuk Periode 2024-2029 Secara aklamasi Yakni mendapatkan suara Dari DPD tingkat 1 Dan juga DPD tingkat 2 Selain itu Bahlil Lahadalia juga Satu-satunya Calon Ketua umum Partai Golkar Yang lolos Ketahap verifikasi Dan akhirnya Terpilih Dan juga Ditetapkan Sebagai Ketua umum Partai Golkar Tahun Periode 2024-2029 Selain itu Juga Bahlil mendapatkan Suara Lebih dari 80% Atau Sebanyak 469 Suara Pada saat Pemilihannya Sehingga Sudah ditetapkan Menjadi ketua umum Baru Partai Golkar Dan selain itu Tadi Bahlil Lahadalia Yang sudah ditetapkan Sebagai ketua umum Baru Partai Golkar Sempat menegaskan Bahwa terpilihnya Dirinya Sebagai ketua umum Baru Partai Golkar Tidak ada intervensi Dari pemerintah Kemudian juga Bahlil Menargetkan Partai Golkar Pada Tahun 2029 Nanti Akan mendapatkan Lebih banyak Kursi Kemudian juga Partai Golkar Akan Ditargetkan Menjadi partai Yang terbaik Di antara partai-partai Lainnya Dan Kevin Dan juga pemirsa Saat ini kami Masih menunggu Nanti pada pukul 7 malam Akan ada penutupan Bunas Partai Golkar Yang dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo Dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto Dan Ada Kami sempat Mendengar Nanti akan Ada kemungkinan Dari Bahlil Sebagai ketua umum Partai Golkar Sendiri Akan menunjuk Dewan penasihat Baru Partai Golkar Tadi kami sempat Mendengar Apakah Diduga nantinya Presiden Jokowi Dodo Yang Juga hadir Nanti di penutupan Munas Partai Golkar Akan dipilih Menjadi Dewan penasihat Partai Golkar Dan kami akan Tentunya menunggu Nanti pada pukul 7 malam Waktu Indonesia Barat Kevin Baik Terima kasih Jen Cahyani Melaporkan langsung Dari JCC Jakarta Selamat kembali bertukas Terima kasih